Intro Sempanjang 146 calon jamaah haji dari Kabupaten Marujambi serta 2 petugas kesehatan yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi resmi dilepas oleh Penjabat Bupati Marujambi, Bahyuni Dahliansah pada selasa siang. Di musim haji tahun 2023, CCH Kabupaten Marujambi terbagi dalam 3 kloter. Kelompok terbang pertama berjumlah 22 orang yang tergabung dengan jamaah dari Kota Jambi. Kemudian 112 CCH Marujambi kembali diterbangkan bersama dengan jamaah dari Kabupaten Matanghari dan Sungai Penung. Sedangkan kloter ketiga berjumlah 12 orang yang bergabung dengan calon jamaah haji dari Provinsi Batam dan Riau. Penjabat Bupati Bahyuni Dahliansah berpesan kepada semua jamaah agar menjaga kesehatan dan pola makan yang sehat. Penjabat Bupati mendoakan semua calon jamaah haji dalam keadaan sehat sehingga mampu melaksanakan semua rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi dan menjadi haji mabrur serta hajah mabrurah. Bahyuni juga berpesan kepada para jamaah haji agar selalu menjaga kekompakan saat ibadah Arab Saudi dan memohon doa untuk Kabupaten Marujambi yang baldatun toyubatun warobun gawur. Setelah prosesi pelepasan secara seremonial yang berlangsung di rumah dinasnya, penjabat Bupati menghampiri satu persatu calon jamaah haji Marujambi untuk memberikan semangat kepada para CJH, terutama kepada mereka yang lansia. Penjabat Bupati juga berpesan kepada petugas haji untuk selalu memantau kesehatan para jamaah, terutama di Tanah Suci Mekarab Saudi nantinya. Sebenarnya jaga kesehatan, karena menjalankan kekompakan ibadah ini perlu juga kekuatan fisik. Cukup makan, cukup istirahat. Jangan saya bersama Pak Bupati Bunda hari ini, besok tanggal 7-7 lepas, pergi dalam keadaan sehat, dapat menjalankan kekompakan ibadah, dan juga baik kembali juga dalam keadaan sehat. Itu saja.